Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan proses kerja alat tempur mereka. Awak tank T-80PF milik kelompok militer Rusia beroperasi dalam misi kali ini. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang dirilis akun telegram Edmund underscore Rusia pada Jumat 19 April 2024. Tangkat dari pasukan tank pengawal ke satu dari kelompok pasukan Barat Rusia menghancurkan ruang galian musuh yang disamarkan. Dalam narasi unggahan disebutkan lokasi insiden ini berada di arah Kupians. Rusia mengklaim bahwa kendaraan lapis baja dan personel musuh teridentifikasi di garis depan. Sehingga memudahkan detasemen depan pasukan Vladimir Putin melakukan serangan. Tembakan terus dilepaskan oleh prajurit Rusia menggunakan alat tempur mereka. Hingga membuat infanteri angkatan bersenjata Ukraina harus menerima kerugian. Terima kasih telah menerima kerugian. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!